Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya, Swaji. Untuk kali ini akan saya sampaikan tutorial yang sangat banyak digunakan dalam dunia bisnis, baik skala besar maupun kecil, yaitu program aplikasi kasir. Seperti kita ketahui, program kasir sangat mahal, utamanya untuk usaha kecil. Untuk itu, kenapa tidak kita buat sendiri dengan cara yang sederhana, namun otomatis, dan disertai peringatan bila terjadi kesalahan. Tapi fungsinya tidak jauh berbeda dengan yang harganya mahal itu. Bagaimana membuatnya? Tutorial singkat dan sederhana ini saya harapkan bisa membantu Anda. Mari kita segera mulai. Inilah contoh program kasir yang akan kita buat. Kita lihat di sini, ini adalah contoh notanya. Di sini ada nama tokonya, toko berkah. Kemudian alamatnya, jalan gedung umbo 24 gelobokan. Kemudian di kolom pertama ada nomor, nama barang, harga, jumlah, atau jumlah satuan, kemudian total. Dan di sini, grand total atau totalnya saja. Dan kemudian bayarnya berapa, dan kembalian berapa. Bila Anda pergi ke toko-toko yang ada registernya, atau cash registernya, biasanya Anda akan mendapati nota yang demikian ini. Bagaimana cara mengisi yang otomatis? Coba kita lihat di sini. Contohnya, kita sudah kasih kode barang telur dengan kode AA. Maka kita tinggal isi di sini contohnya, AA. Nah, maka keluar di sini otomatis telur dengan harga Rp. 2.100. Dan jumlah stok yang ada juga keluar otomatis Rp. 20. Maka tinggal kita isi, mungkin beli sebanyak 5 buah. Nah, di sini keluar otomatis jumlah 5, dan total harganya Rp. 2.100 x 5, sama dengan Rp. 10.500. Dan totalnya langsung terjumlah di sini. Kemudian, kalau orangnya masih beli lagi, contoh, beli barang dengan kode CC. CC adalah kode sabun yang telah saya buat. Kemudian, stoknya ada Rp. 19. Dan katakan beli dengan jumlah 11. Maka di sini otomatis keluar sabun, harga, jumlah 11. Dan total harganya Rp. 8.250. Dan di sini terjumlah secara otomatis Rp. 10.500 ditambah Rp. 8.250, maka terjumlah secara otomatis Rp. 18.750. Bagaimana sistem otomatisnya? Coba kita lihat di sini. Kita ambil contoh barang dengan kode EE. Nah, stoknya Rp. 8. Kalau jumlah stoknya Rp. 8, tentu kalau orang beli Rp. 12, tentu tidak bisa. Namanya manusia, kita bisa lupa. Coba, apa yang terjadi bila kita masukkan jumlah Rp. 12? Nah, maka akan keluar peringatan sebagai berikut. Jumlah stok tidak cukup. Continue, yes, no, cancel, atau help. Dan di sini ada peringatan salah. Maka kita bisa ketik cancel. Nah, dan kita masukkan jumlah yang cuma 8 atau kurang dari 8 tentunya. Coba kita isi 7. Nah, sekarang tidak masalah. Dan totalnya terjumlah di sini. Nah, sekarang bila orang yang membayar Rp. 50.000, kita tulis Rp. 50.000 di sini. Maka otomatis kembaliannya tertulis di sini Rp. 27.050. Nah, inilah program kasir yang akan kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita pelajari satu demi satu dengan cara yang sederhana dan mudah. Untuk membuat program kasir, kita perlu tiga tabel. Yang pertama kita buat adalah tabel kode nama barang, harga, dan stok. Inilah yang kita isi lebih dahulu. Coba kita isi dengan contoh kita buat kode ZZ. Nama barangnya mungkin buku, harganya katakan Rp. 3.000, kita tulis Rp. 3.000. Stoknya ada berapa? Coba kita isi 9. Kemudian kita buat lagi contoh dengan kode. Harganya mungkin Rp. 750.000, stoknya mungkin ada Rp. 5.000. Nah, seperti yang anda ketahui, disini saya kasih beberapa warna. Ada kuning, ada hijau terang, ada merah terang. Ini dengan tujuan agar anda mudah memahaminya. Yang warna merah ini kita isi dulu datanya seperti yang sudah kita lakukan tadi. Sedangkan yang warna kuning ini adalah semua serba otomatis. Tanpa kita tulis, semua sudah muncul dengan sendirinya. Sedangkan yang warna hijau terang ini adalah yang secara manual kita isi datanya setelah data di warna merah ini lengkap. Yang pertama adalah nomor. Nomor ini kebetulan saya buat otomatis. Jadi kalau tidak ada nama barang yang muncul disini, maka nomor disini juga kosong. Sedangkan rumusnya adalah sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka B4 sama dengan kutip 2, tanda kutip 2,1 kurung tutup. Nah untuk yang sel A5, ini agak berbeda dengan sel A1. Karena L1 itu, kalau disini ada barang maka nilainya langsung 1. Maka kita isi 1 disini. Sedang sel A5, agak sedikit berbeda yaitu, jika tidak kosong, formula ini anda lihat, isinya adalah A4 plus 1. Jadi otomatis nilai A4 di atasnya ini tambah 1, jika barang disini tidak kosong. Baik, berlanjut ke yang nama barang. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka G4 sama dengan tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, koma, VLOOKUP, kurung buka G4, koma, dolas K, dolas 4, titik 2, dolas N, dolas 18, koma, 2, koma, FALSE. Kalau anda ingin mempelajari tentang VLOOKUP, bisa cari video saya tentang VLOOKUP. Nah, tentunya 2 disini adalah, karena ini nama barang ada di kolom yang kedua. Kemudian untuk harga, sama dengan if kurung buka G4 sama dengan tanda kutip, koma, tanda kutip 2, koma, VLOOKUP, kurung buka G4, koma, dolas K, dolas 4, titik 2, dolas N, dolas 18, koma, 3, koma, FALSE. Seperti kita ketahui, harga adalah di kolom yang ketiga. Sedangkan jumlah, rumusnya adalah, sama dengan if H4 atau kosong ya. Kalau kosong, maka isinya juga kosong. Tapi kalau tidak kosong, maka akan berisi nilai H4 disini. Jadi, rumusnya adalah, sama dengan if kurung buka H4, sama dengan tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, koma, H4, kurung tutup. Sedangkan totalnya, totalnya sebenarnya adalah mudah, jadi harga kali jumlah. Namun kita ingin juga, kalau tidak ada datanya disini juga kosong, maka kita buat rumus sebagai berikut. Sama dengan if kurung buka D4, sama dengan tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, koma, H4, asterik atau bintang ya, yang berarti kali, C4, kurung tutup. Sedangkan di total, kita pakai jumlah SAM, juga sudah saya upload videonya. Rumusnya adalah, sama dengan SAM, kurung buka E4, titik 2, E18, kurung tutup. Kemudian kembalian, seperti kita ketahui, kembalian adalah jumlah bayar dikurangi total nilai barangat. Maka, rumusnya adalah, bayar minus total. Jadi, sama dengan if kurung buka E20, sama dengan tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2, koma, E20, min E19, kurung tutup. Nah, mari kita coba hasil dari tabel ini, dari program register ini. Ini, coba kita isi dengan nilai YY dulu. Nah, di sini nomornya keluar otomatis, dan gelas juga keluar, harga juga keluar. Karena jumlahnya belum kita isi, maka di sini masih kosong, dan totalnya juga kosong. Karena ini 9, coba kita isi dengan nilai 9. Jadi, diberi semua. Nah, di sini keluar, jumlah 9, dan totalnya jadi Rp13.140. 40, dan keluar nilai total di sini juga. Kemudian, kita lanjutkan dengan barang yang berkode HH. Jumlah stoknya cuma 5. Coba kita... ...anggap kita salah memasukkan dengan nilai 6, apa yang terjadi. Nah, ini tidak bisa. Ada peringatan. Karena ini memang sudah saya buat otomatis. Makanya harus di Alcon & Cancel. Sedangkan cara membuat rumus di sini, yang mungkin tadi belum saya sebut adalah, dengan pergi ke Data Validation, dan klik Data Validation lagi. Maka akan muncul seperti ini. Nah, Anda tinggal klik Custom. Kemudian, di formula ini, di sini dengan sama dengan... ...H5 kurang dari sama dengan I5. Jadi, artinya kalau di kolom H ini... ...nilainya lebih dari di kolom I, maka akan keluar peringatan. Peringatannya kita tulis di sini. Error Message. Nah, ini title-nya kita tulis salah. Dan error message-nya kita tulis jumlah stok tidak cukup. Dan klik OK. Kita coba di sini. Kita tulis 4. Maka betul. Dan sekarang kita masukkan kode ZZ. Stoknya ada 9. Kita beli 6. Nah, semua sudah keluar setelah otomatis. Dan sekarang tinggal pembayaran dan kembalian. Nah, di sini yang hijau ini kita isi secara manual. Katakan orangnya menyampaikan uang 50. Karena jumlah pembeliannya 34.140. Kalau membayar 50.000, maka otomatis akan keluar kembalian 15.860. Demikianlah para pemirsa video tutorial tentang kasir otomatis yang dilengkapi peringatan kalau terjadi kesalahan memasukkan jumlah karena melebih stok. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jika ada yang kurang jelas, di kolom komentar di bawah. Sebenarnya, masih ada yang bisa kita buat lebih otomatis dan lebih canggih. Cuma, agar Anda semua lebih mudah memahaminya, kita buat yang lebih sederhana dulu, namun juga sudah sangat bermanfaat. Untuk yang lebih kompleks lagi, akan kita upload di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.